Halo semua dan selamat datang di Max Mew channel pada kesempatan kali ini gue memberikan sebuah tutorial Bagaimana cara membuat sebuah form yang mungkin bisa diisi ulang oleh banyak orang jadi sebagai contohnya yang gue maksud adalah seperti ini misalkan kita membuat sebuah form aturin kabel itu eh kemudian di sini dekat di contohnya itu cepet ya kan di sini nama kalau bisa misalkan kita mau ngasih kolom ya kemudian kita kasih yang namanya setelah umur kemudian kita kasih lagi tangga nah oke jadi disini udah kebetulan ya Nah misalkan kalau kita membuat buah form seperti ini biasa dipakai untuk orang-orang yang ingin melamar kerja dan perusahaan biasanya menggunakan acara ini nah supaya enggak berantakan dan jadinya bisa kita di-edit oleh banyak orang tanpa merubah posisi itu caranya gampang jadi pertama kita pilih file kemudian kita ke option setelah itu kita ke customize ribon ini kemudian kita pilih ke disini main tabnya kita klik developer nah itu setelah aktif kemudian kita klik OK dan di bagian atas teman-teman bisa kita lihat ada bagian developer kita klik dan teman-teman tinggal klik aja disini yang namanya rich text content control nah jadi disini ada teman nggak akan mengalami namanya tulisannya ngacak-ngacakannya jadi ini cocok banget buat mungkin perusahaan-perusahaan atau yang pembuka lowongan kerja yang ingin membuat dokumennya terlihat lebih rapi dan lebih di sampel profesional lebih bisa menggunakan cara yang ini yang kemudian kita klik dan akan mencukup ini kemudian kita klik lagi di umur kemudian ditanggal kita klik lagi dan dinama kita contoh bahkan klik tipe kemudian di umur kita tulis tapi kemudian tanggal sekarang bertahun-tahun ke-2 Juni 2020 nah dengan cara seperti ini eh jika dokumennya di share itu tidak akan mengalami perubahan posisi sehingga akan seperti posisi ini tersebut nama akan selalu ada di sini untuk umur dan tanggal 2 setiap yang akan ada di posisi yang sama walaupun dibuka di mungkin Microsoft Word 2016-2013 yaitu masih seperti posisinya disini dan di 2007 juga mungkin masih posisinya sesuai dan terlata Oke jadi mungkin itu aja untuk tutorial kali ini semoga bisa membantu teman-teman semua pastinya jangan lupa untuk live video ini jika kalian suka di dan jangan lupa juga subscribe channel karena kedepannya ini akan ada banyak kegagaman lainnya sampai jumpa di next video